Tentang ketua mahkamah konstitusi Mahfud MD berbicara khusus Sengketa Pilkada Kota Waringin Barat yang menjerat wakil ketua KPK Bambang Wijoyanto. Ditemui di gedung KPK Jumat 6 Februari 2015, Mahfud menjelaskan dampak buruk kasus tersebut untuk MK dan masyarakat luas. Kita takut kemarin, tahu saya buat pesan selanjutnya. Ya, benar itu kan nanti seluruh perkara itu akan begini. Padahal sidangnya udah benar. Orang menjadi takut kecacatan orang. Jadi sebut perkara kalau tidak kalah nanti sudah selanjutnya. Tampil-tampil turun aku. Itu kan dilakar. Itu mengancam MK juga dari secara di dalam. Wakil Ketua MK Bambang Wijoyanto sempat ditangkap polisi pada 23 Januari 2015. Brea yang akrab di sapa BW ini menjadi tersangka kasus kesaksian palsu sengketa Pilkada Kota Waringin Barat pada tahun 2010. Kasus BW kian memanaskan konflik antara KPK dan Polri.